Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Meskipun begitu, sebagai negara, Australia berhasil menjadi negara terbesar ke-6 di dunia. Berikut ini adalah 10 fakta unik benua Australia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, benua Australia bisa disebut juga pulau terbesar di dunia. Secara teknis, daratan Australia dapat disebut juga sebagai pulau terbesar di dunia. Luas Australia yakni sekitar 7,6 juta km persegi. Namun, karena Australia dianggap sebagai sebuah benua, maka gelar tersebut jatuh kepada pulau Greenland di bawah kekosan Denmark. Yang kedua, memiliki populasi kangguru yang melebihi populasi penduduknya. Melahasai dari laman Daily News tahun 2016, terdapat sekitar 44 juta kangguru di Australia. Populasi tersebut terhitung lebih besar dua kali lipat dari jumlah populasi penduduk di negara ini. Maka tidak heran jika negara sekaligus benua ini mendapatkan jelukan negeri kangguru. Yang ketiga, Kaya akan spesies hewan paling mematikan. Australia juga dikenal sebagai beragam spesies hewan yang paling mematikan dan sangat berbahaya bagi manusia. Mulai dari hipu putih besar yang ganas, taupan pedalaman hingga gurita cicin biru yang bisa membuat manusia mengalami paralisis dengan gigitannya. Paralisis ini dapat mengakibatkan gegalan fungsi jantung dan organ pernafasan pada manusia yang kena gigitan hewan ini. Seram juga ya. Yang keempat, memiliki makhluk hidup terbesar di dunia. Australia memiliki kumpulan terunggu karang yang membentang luas dan dapat dilihat dari luar angkasa yang diberi nama The Great Berry Reef. Berdasarkan informasi, bentangan karang di Queensland Timur Australia ini seluas 348.000 km persegi. Wow, wow, dan wow. Yang kelima, Mengusung Bahasa Indonesia sebagai Mata Pelajaran Bahasa Indonesia ternyata menjadi salah satu mata pelajaran bagi siswa-siswi di Australia. Konon, para siswa lokal memiliki minat yang cukup tinggi untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan, ada satu sekolah menengah di negara bagian New South Wales yang mengadakan program Bridge, Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing and Judgment, di mana program ini memungkinkan para siswa lokal untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa asal Indonesia sebagai penutur asli. Yang ke-6 Aborigin adalah suku asli Australia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dicatat dalam lama Britannica, suku Aborigin telah mendiami benua Australia sejak 45.000 tahun yang lalu. Ini berarti, Aborigin adalah salah satu suku dan peradaban tertua di Australia dan bahkan mungkin dunia. Sedangkan, bangsa Eropa baru datang ke Australia pada tahun 1700-an dan pengungkiman mereka menyebar ke seluruh benua hingga saat ini. Yang ke-7 Punya terumbuk karang terbesar di dunia Australia punya organisme terbesar di dunia yang dinamakan The Great Barrier Reef sepertinya yang diucapkan di atas tadi. UNESCO memasukkan organisme tersebut sebagai situs warisan dunia alami yang masih ada hingga saat ini. Jonah yang terletak di pantai timur laut Australia ini memut 400 jenis spesies karang, 1.500 jenis spesies ikan, dan 4.000 jenis spesies mollusca. Dengan luas 348.000 km persegi, terumbuk karang tersebut menjadi Jonah terluas dan bahkan bisa dilihat dari luar angkasa. Yang ke-8 Peradaban di Australia menjadi salah satu peradaban yang sangat maju. Sudah lama Australia menjadi negara dengan peradaban yang maju dan makmur. Bahkan dalam US News, Australia dimasukkan ke dalam peringkat lima besar dunia sebagai negara atau wilayah terbaik di dunia. Ini mengacu pada kualitas hidup, pendidikan, fasilitas publik, kualitas pelayanan medis, pendapatan per kapita, dan juga lain sebagainya. Yang ke-9 Australia menyandang dua kedudukan sekaligus yakni negara dan benua. Australia adalah sebuah benua yang juga dianggap sebagai negara. Dijelaskan dalam World Atlas bahwa Australia merupakan salah satu benua terkecil di dunia, namun masuk ke dalam daftar negara terbesar di dunia. Ini adalah salah satu hal yang membuat Australia menjadi sebuah wilayah yang unik. Yang ke-10 Australia adalah salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Australia adalah negara dan benua dengan kepadatan penduduk yang rendah. Tak mengherankan jika wilayah berpopulasi 25 juta jiwa tersebut masih dianggap sebagai zona yang tidak begitu padat dengan kehadiran manusia. Menurut data dari The Place for Space, tingkat kepadatan penduduk Australia adalah 3 individu per kilometer persegi. Ini masih di bawah Kanada, Inggris, dan bahkan Selandia baru. Nah, demikianlah ulasan 10 fakta unik benua Australia versi Yenifakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yenifakta. Karena bersama Yenifakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.